Tapi kenapa? Kalau pelakor itu pasti orangnya tidak kaya. Saya yakin, pelakor itu orang yang miskin, yang tidak mampu. Jadi bisa mendapatkan uang dari selingkuhannya. Contohnya dia mengaku dapat uang 200 juta per bulan. Dan bahkan dijanjikan beli rumah. Nah sekarang mungkin tidak terpenuhi, makanya dia bongkar perkara ini. Ini kan hal yang luar biasa. Nah itulah hebatnya seorang Dennis yang berani berkuar-kuar. Yang terlalu berani sehingga tidak ada takutnya, tidak ada malunya sedikitpun. Tidak menghargai saya juga sebagai orang tua yang tidak kenal dengan dia. Sampai dihinanya seperti itu. Dan kapasitasnya apa kepada saya. Itu mungkin yang saya tekankan kepada Dennis. Ini dia harus bertobat. Nah dia sudah mengadakan pengakuan dosa. Ada pertobatan. Tapi kan kalau bagi ikan muslim tidak pertobat nasuhah. Habis dia melakukan pengakuan dosa di gereja sama pastur. Kenapa dia umbar-umbar lagi? Dia buka-buka lagi airnya. Berarti dia hanya tidak menghargai agama itu sendiri. Dia hanya mempermainkan dan memperolok-olokkan agamanya sendiri. Nah kalau kita Islam tidak boleh begitu. Nah kita mengharapkan juga pihak pastur ini menghentikan arogansi Dennis sebagai orang yang beragama dan punya anut yang menganut agama sesuai yang dia inginkan sendiri gitu. Pastur sudah memberikan jalan yang terbaik. Karena agama apapun pasti tidak menyukai langkah dan sikap yang dilakukan oleh Dennis Carista. Nah tapi semua langkah belum ada yang mengarah untuk menghentikan atau menasehatkan atau membuat efek jerah terhadap Dennis Carista. Hari-hari dia sibuk dengan akunnya, dengan Youtubenya. Ayo pokes ke tempat saya, ayo pokes ke tempat saya. Kayaknya dia mungkin cari makan di situ kan. Itu jelas dan nyata. Jadi dia mengaku orang kaya, berlagak-lagak orang kaya. Sementara dia mengaku lagi sebagai pelakor. Jadi jangan bilang kaya kalau jadi pelakor. Orang yang jadi pelakor itu orang miskin. Orang miskin yang jadi pelakor. Miskin hati, miskin harta, dan juga miskin dalam budi pekerti. Dan tidak punya etika. Sedang orang kaya pun kalau tidak punya etika gak ada arti juga. Nah mungkin itu dari saya. Saya mengharapkan agar dapat Polri. Pak Kapolri tolong ya Pak. Ini dalam penegatan hukum kondusif untuk bangsa ini yang saat ini sedang luar biasa, carut-marut. Namun penertiban dalam penegatan hukum itu juga harus jelas, Pak Kapolri. Karena media ini luar biasa saat ini terlalu bebas dan terlalu melakukan hal yang semena-mena. Itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Nanti tadi mau nyunjukin apa? Oh iya. Ini laporan saya. Pasal 32. Untuk laporan ini sendiri ya. Junto Pasal 48, jadi ini 8 tahun penegara, 2 miliar benda, dan sudah SP2 HP ketiga, dan Dennisnya sudah dimasuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.